Intro Kejadian waktu maghrib kali ini terjadi pada tahun 1999 Kenet Kejadiannya di Bandung, jadi ada satu klaster perumahan yang gak terlalu besar Dan isinya itu mayoritas keluarga muda Ada lima anak kecil, umurnya sekitar 6-8 tahun Mereka semua tuh tetanggaan di Mue Tiga cewek namanya Tasha Virabella Sama dua cowok namanya Gilang dan Haris Oke Setiap hari kalau lagi gak sekolah, mereka berlima tuh selalu main bareng di area rumahnya Mulai dari main sepeda, main bola di lapangan kosong, benteng-bentengan, sampai petak umpet Tasha tuh setiap hari selalu dikasih tau sama orang tuanya untuk selesai main sebelum maghrib Pokoknya tuh gak boleh banget deh dan Tasha tuh selalu nurut sama orang tuanya Sampai akhirnya Gilang tuh bilang ke temen-temennya ini Eh, main petak umpet yuk Padahal ya, pada hari itu tuh udah jam setengah 6 sore Tapi langit tuh masih lumayan cerah Tasha akhirnya bilang ke mereka Aku kalau jam segini harus pulang ke rumah Soalnya emang papaku bilang gak boleh main di luar rumah maghrib-maghrib Ngedenger itu Gilang tuh ketawa-tawa Terus bilang ke mereka Eh, itu tuh cuma tahayul doang tau Main mah main aja emang kenapa Ya, sebenernya di geng itu yang takut tuh cuma Tasha doang Yang lainnya iya-iya aja karena gak pernah dikasih tau hal yang sama juga sama orang tuanya Akhirnya Bella sama Fira ngeyakinin Tasha disitu Dengan bilang Yaudah gak apa-apa sekali-sekali Tasha Kan mau papa kamu juga lagi pergi Jadi mereka gak tau Terus mulai nih akhirnya mereka main berlima Mereka nentuin siapa yang jaga pake home pimpa Dan yang jaga tuh Tasha disitu Karena dia ngeluarin tangannya beda sendiri Disitu Gilang nyaranin Tasha untuk jaga di bawah pohon yang ada di lapangan gede Akhirnya Tasha jaga disana sambil ngitung dari 1 sampai 30 Sorry, Tasha nih yang tadi disuruh menyokapnya pulang sebenernya ya? Iya, bener, Bih Nah, pas ngitungnya udah selesai Tasha nengok ke belakang buat nyari temen-temen ya kan Tapi yang anehnya Pas Tasha nengok ke belakang tuh Mendadak sekitarnya tuh bukan lingkungan rumahnya, Bih Mui Tapi kayak hutan yang banyak banget pohonnya Disitu Tasha kaget banget dan langsung lari buat nyari temen-temennya Dia teriak-teriak manggil temennya satu-satu Tapi gak ada tanda-tanda dari temennya juga Sampai akhirnya Tasha tuh ngeliat kayak ada nenek-nenek jalan di depan dia Terus Tasha langsung lari dan nyamperin nenek itu kan Sambil ngos-ngosan dia tuh nanya Nek, maaf ini dimana ya? Kok tiba-tiba aku disini? Nenek tuh cuma diem aja sambil tetep jalan ke depan Akhirnya Tasha tetep ngikutin nenek itu jalan Karena lama-lama tuh sekitar jadi gelap banget hutannya Karena udah malem kan Jadi akhirnya Tasha ngikutin nenek itu terus Nah sekarang nih balik lagi ya ke point of view-nya temen-temennya yang lagi ngumpet Si Gilang sama yang lainnya tuh ngerasa Kok Tasha lama banget ya jaganya Kenapa dia gak nyariin mereka semua Akhirnya karena udah mulai azan maghrib juga Mereka semua balik ke tempat pohon Tasha jaga tadi Semua itu kaget banget Bi Mui Karena ngeliat Tasha udah gak ada di bawah pohon itu Sebenernya yang paling panik disitu tuh Gilang Karena dia kan yang maksain Tasha main menjelang maghrib gini kan Mereka berempat tuh sempet diem dulu di bawah pohon itu Bella sama Fira teriak-teriak nyari Tasha juga gak ketemu Sampai akhirnya mereka tuh ke rumah Tasha Karena mereka tuh mikir Mungkin Tasha takut dimarahin jadi dia pulang duluan Tapi tuh pas udah sampe rumahnya Mbaknya Tasha tuh bilang kalo Tasha tuh belum pulang juga Mampus Akhirnya mereka panik banget tuh berempat Mana orang tuanya Tasha juga belum pulang kan Akhirnya mereka dibantu sama mbaknya Nyari Tasha keliling perumahan Sampai lapor ke satpam juga buat bantu nyari Tasha Nah sekarang kita balik lagi nih ke Tashanya Jadi selama dia perjalanan ngikutin nenek-nenek ini Tasha tuh bingung bi muwe Dia nangis sambil jalan Karena di sekitarnya dia Dia tuh ngeliat makhluk-makhluk aneh gitu muwe bi Kayak ada anjing lari Tapi kepalanya manusia Ada sosok kuntil anak Lagi ketawa-tawa sambil terbang Pokoknya kayak hal-hal yang gak pernah diliat Tasha Itu tuh dia liat semua di hari itu Karena dia semakin takut juga Jadi Tasha tuh tetep ngikutin nenek-nenek yang jalan ini Sampai akhirnya Tasha kayak dibawa nenek ini ke tengah hutan Yang ada rumah kecil di tengahnya Tasha disitu berhenti Karena gak berani masuk rumah itu Dia ngeliatin nenek yang masuk rumah itu Pas dia berhenti Neneknya tuh ngeliatin dia Tapi nenek itu tetep masuk rumah itu Jadi sekarang Tasha tuh posisinya di depan rumah itu gak berani masuk Dia duduk di tanah sambil nangis-nangis dan berdoa Buat bisa pulang Tapi kayak seakan-akan sih nenek ini Sebenernya ngajak Tasha buat masuk ke rumahnya gitu ya Iya tapi tuh Diam aja gitu loh bi Oh gak ngomong apa-apa Jadi gak ngomong apa-apa Dan Tasha pun takut ya buat masuk ke situ ya Bener Nah pas si Tasha lagi nangis-nangis Tiba-tiba tuh ada suara dari belakang Tasha Suara itu laki-laki sambil ngikutin dia nangis Kayak ngejek gitu loh mu ibi Nah Tasha disitu langsung berdiri Terus dia lari buat ngetok rumah nenek-nenek itu Tapi tuh gak dibukain sama nenek itu Tasha akhirnya lari kabur balik ke arah pohon dia tadi Selama Tasha lari Tasha tuh dikejar-kejar sama sosok-sosok yang serem banget Ada pocong, genruwo Sampai binatang-binatang gak jelas juga ada di kanan-kiri dia Wah bangsat Sampai akhirnya Tasha tuh udah gak kuat banget Dia akhirnya pingsan Dan bangun-bangun tuh udah terang hutan itu Dia balik lagi jalan Teriak-teriak nyari orang-orang juga gak ada Pokoknya selama Tasha di dalam hutan itu Tasha udah ngelewatin berapa malam gitu lah disana Dan dia juga udah pasrah banget akhirnya Nah sekarang kita balik lagi ke point of view temen-temennya ya Mereka semua tuh akhirnya nungguin orang tuanya Tasha di rumahnya Tasha Sampai Bella Vira tuh juga udah nangis-nangis Karena takut Tasha diculik sama orang jahat Karena kan mereka juga ya yang ngeyakinin Tasha buat ikutan main Sekitar jam 7 malam Akhirnya orang tuanya Tasha tuh pulang Mereka semua langsung minta maaf Dan nyeritain kejadian yang barusan terjadi Karena anak-anak ini pada belum pulang Jadinya orang-orang tua mereka tuh dateng ke rumah Tasha Jadinya ini tuh sekarang kayak lagi didiskusiin Gimana baiknya buat nyari Tasha Tapi orang tua Vira tuh yakin Kalau sebenernya Tasha ini tuh gak hilang karena diculik manusia Tapi diculik sama makhluk lain Karena tuh kan pas banget ya timingnya pas lagi maghrib Orang tuanya Tasha tuh juga sebenernya mikir itu Karena alasan mereka ngelarang Tasha buat main maghrib-maghrib kan karena takut Tasha hilang diculik makhluk halus Mamanya Tasha disitu udah nangis-nangis Karena takut anaknya tuh gak bisa ditemuin lagi Semua temen-temennya Tasha juga udah nangis disitu Pokoknya situasi udah gak kondusif Sampai akhirnya papanya Vira ngajak mabla papanya Tasha Dan bilang kalau dia tuh punya kenalan yang rumahnya di kampung belakang perumahan mereka Dia bilang kalau orang ini tuh sakti dan bisa mulangin Tasha Akhirnya karena udah bingung Papaya Tasha tuh setuju buat manggil orang ini Sekitar jam 8 malem Pak Tono namanya Mulai ritual untuk bisa ngeliat Tasha dimana Pokoknya singkat cerita dia bilang Kalau Tasha tuh dibawa sama genderuo ke alam mereka Tasha masih hidup Dan diselamatin sama Pak Tono Dibawa balik ke alam kita Pak Tono tuh langsung lari keluar Biar bi ngwe ke arah pohon tempat Tasha terakhir ilang Ternyata Tasha tuh udah disana dalam keadaan pingsan Langsung digendong ke rumahnya Dibaca-bacain doa Disiram air yang udah didoain juga Dan gak lama Tasha tuh sadar Wow Tapi walaupun cuma ilang 2 jam Sebenernya Tasha di alam itu udah bisa berhari-hari gitu Iya bener bi Makanya dia kan sampe udah pasrah juga kan Akhirnya Tapi selama dia beberapa malam di alam itu Dia masih diikutin tuh sama makhluk-makhluk yang banyak itu Masih bi Ajin serem banget Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya